Dan Mbak Waslu mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang selama ini beredar di masyarakat. Sebelumnya beredar, video ricuhnya pemungutan suara di Victoria Park, Hong Kong. Ketusan tenaga kerja Indonesia kecewa karena tidak diberi waktu tambahan untuk memilih. Sebelumnya KPU sudah menjatuhalkan pencoblosan pukul 7 pagi hingga 5 sore. Menurut Mbak Waslu, proses pencoblosan ini sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Ketua Komisi Pemilihan Umum berserta Mbak Waslu juga membantah tuduhan jika warga negara Indonesia di Hong Kong tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Ketua KPU Husni Kamil Manik juga membantah adanya atau berkembangnya isu atas tidak netralnya salah satu anggotanya bernama Sigit Pamungkas dan juri Ardian Toro selama proses pencoblosan berlangsung. Terhadap berbagai hubungan yang marah di media sosial yang menyatakan bahwa ada obnum BPLI atau obnum konsulat jenderal atau obnum laluan KBWI yang menyatakan bahwa mereka akan mengakomodasi pemilihan tersebut untuk umur-umur akhirnya dengan syarat memilih calon pasal tertentu adalah tidak benar dan tidak ada fakta yang dipuncah masalah. Lima, terkait dengan berbagai gambar dan video yang diasosiasikan ada obnum BPLI yang menyatakan bahwa kesempatan memilihkan hidup adalah kesempatan yang dipuncah masalah tersebut adalah tidak benar. Antara protes yang bisa memilih.